Bacaan liturgi Sabtu 22 April 2023, hari biasa pekan pascah kedua. Bacaan dari kisah para rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbulah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus sepuluh tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa-jiwa mereka dari maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan lima ribu orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira dua-tiga mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Yesus berkata kepada mereka, ini aku, jangan takut. Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.